selamat menikmati selamat menikmati asmal husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah itu memiliki nama-nama yang baik jumlahnya berapa ada 99 menurut hadis dan semua tadi jumlah 99 nama baik tadi semuanya tercantum di dalam Al-Quran jadi Allah memiliki nama-nama yang baik yang berjumlah 99 namanya adalah asmal husna ya sifat-sifat yang baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala nah karena jumlahnya banyak 99 maka kita tidak mungkin bahas semuanya untuk saat ini kita membahas 4 saja apa saja yang pertama adalah al-musawwir yang kedua adalah al-alim yang ketiga adalah as-sami' dan yang keempat adalah al-baswir al-baswir ya al-musawwir al-alim as-sami' al-baswir ya kita bahas satu persatu yang pertama adalah al-musawwir al-musawwir ini artinya adalah yang maha pembentuk rupa al-musawwir artinya yang maha pembentuk rupa ya karena Allah ini adalah Tuhan kita yang wajib kita yakini Allah juga yang menciptakan seluruh makhluk alam semesta dan isinya itu Allah yang menciptakan tanpa bantuan siapapun nah Allah di setiap menciptakan sesuatu itu membentuk rupanya yang berbeda tentunya ya manusia dengan hewan berbeda dengan tumbuhan berbeda nah disitu Allah yang membentuk rupa kita bahkan sesama manusia saja rupa kita berbeda beda coba perhatikan rupa kita dengan adik kita berbeda rupa kita dengan teman kita berbeda rupa kita dengan orang tua dengan saudara dengan tetangga berbeda semua nah yang membentuk rupa ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah memiliki sifat al-musawwir yang maha pembentuk rupa jadi semua ciptaannya itu berbeda-beda kecuali kalau manusia ada yang kembar kembar wajahnya itu sama tapi selain yang kembar semuanya berbeda-beda gitu nah untuk meladani sifat al-musawwir maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya karena kita diberikan rupa manusia ini diberikan rupa yang terbaik diantara ciptaan Allah yang lain ini luar biasa kemudian kemudian tidak merusak tidak menyakiti tidak menghina apapun ciptaan Allah ya tidak boleh kita merusak menghina dan menyakiti apapun itu dari ciptaan Allah dan yang ketiga adalah menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk kebaikan kita ya itu al-musawwir yang maha bentuk rupa yang kedua adalah al-alim al-alim artinya adalah yang maha mengetahui al-alim artinya yang maha mengetahui jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu Allah mengetahui segala sesuatu baik yang bersifat ro'ib atau yang nyata baik yang nampak maupun yang tersembunyi baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi baik yang sudah diketahui manusia maupun yang belum diketahui manusia maka Allah itu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi atau belum yang tersembunyi atau yang nampak yang goib atau yang nyata semuanya Allah tahu bahkan kita tidak bicara kita hanya ngomong dalam hati Allah tahu apa yang kita bicarakan dalam hati kita kita bersembunyi di dalam gua Allah tahu ya al-alim arti yang maha mengetahui jadi Allah tahu segala hal yang ada di alam semestain ya untuk meneladani sifat al-alim maka kita harus selalu melakukan perbuatan baik ya yang berikutnya adalah selalu menghindari perbuatan perbuatan jelek atau perbuatan dosa kita hindari semampu kita dan yang ketiga adalah rajin belajar menuntut ilmu nah itu untuk meladani sifat al-alim yang artinya yang maha mengetahui yang ketiga adalah as-sami' ya tulisannya al-sami' tapi cara membacanya adalah as-sami' artinya adalah yang maha mendengar kalau al-alim yang maha mengetahui kalau as-sami' ini adalah yang maha mendengar jadi Allah bisa mendengar apapun yang ada di dunia ini yang ada di alam semesta ini bisa mendengar semua ucapan perkataan ciptaannya termasuk manusia baik itu perkataan yang sudah diucapkan maupun yang disimpan di dalam hati baik yang sudah di ucapkan maupun yang masih disimpan dalam hati Allah tahu Allah tahu maka Allah mendengar semuanya Allah juga mendengar setiap doa-doa kita doa-doa manusia yang dipanjatkan itu Allah mendengar semua doa-doanya doa-doa dan permohonan seluruh manusia seluruh ciptaannya Allah mendengarkan semuanya jadi as-sami artinya yang maham mendengar untuk menadari sifat as-sami maka kita harus berhati-hati dalam bicara karena ternyata Allah mendengar semua percakapan kita yang kedua menggunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik saja dan yang ketiga adalah selalu berdoa memohon kepada Allah tidak boleh berdoa kepada selain Allah hanya kepada Allah saja itu as-sami yang keempat yang terakhir adalah al-basir al-basir ini kalau as-sami mendengar kalau al-basir artinya yang maha melihat yang maha melihat jadi Allah mampu melihat segala hal yang terjadi di dunia ini di alam semesta ini Allah tahu bisa melihat semuanya Allah melihat semua perbuatan manusia walaupun tersembunyi walaupun kita mau membuat goa ke dalam bumi ini untuk bersembunyi sampai dalam sekali kita masuk ke goa itu terus kita disitu melakukan sesuatu Allah pasti tahu walaupun manusia tidak tahu tapi Allah bisa melihat segala hal yang ada di dunia untuk menang dari sifat al-basir kita harus berhati-hati dalam berbuat jangan berbuat sesuka hati karena ternyata Allah tahu Allah bisa melihat semua perbuatan kita maka lakukan perbuatan yang baik dan jauhilah perbuatan yang buruk yang berikutnya adalah gunakan mata kita ini untuk melihat yang baik-baik saja itu untuk mendalui sifat al-basir yang artinya yang maha melihat ada empat itu nah di halaman 29 buku paket itu ada materi tambahan tentang pengertian Allah Maha Esa pengertian Allah Maha Esa itu apa nah kalau kita lihat di Pancasila budir pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa nah itu pengertiannya maksudnya apa Tuhan yang Maha Esa jadi selain Allah memiliki sifat tadi empat ternyata Allah juga memiliki sifat yang lain ya yaitu Allah Maha Esa ya Al-Ahad 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 itu artinya Maha Esa yang Maha Esa ya Esa itu artinya apa Esa itu artinya tunggal jadi tidak ada Tuhan selain Allah hanya satu tunggal ya Esa itu artinya tunggal jadi Allah itu tunggal satu tidak ada Allah-Allah yang lain tidak ada Tuhan yang lain hanya satu hanya tunggal ya Allah itu Esa gitu artinya Allah Maha Esa itu artinya tidak ada satu zat yang menyerupai dengannya tidak ada satu zat pun yang sama dengannya ya yang kedua hanya Allah saja yang memiliki sifat-sifat mulia dan tidak ada satu pun yang menyerupai sifat-sifatnya ya dan yang ketiga hanya Allah saja yang boleh disembah dan diibadahi tidak boleh menyembah yang lain tidak boleh menyembah berhala tidak boleh menyembah matahari tidak boleh menyembah bulan tidak boleh menyembah pohon tidak boleh menyembah batu besar yang boleh diibadahi dan disembah hanya Allah Allah subhanahu wa ta'ala nah keesaan Allah itu dapat kita lihat pada kalimat syahadat tawhid syahadat tawhid sudah tahu ya anak-anak asyhadu Allah ilaha illallah artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah hanya Allah saja Tuhan kita itu kita sebagai muslim kalau kita mengaku beragama islam kita harus yakin hanya Allah saja Tuhan kita tidak ada Tuhan yang lain asyhadu an la ilaha illallah nah keesaan Allah ini bisa kita lihat di Al-Quran di surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 surat Al-Ikhlas sudah faham sudah hafal anak-anak Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad qul huwallahu ahad dia Allah yang maha isa allahu samad Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu kita bergantung kepada Allah hewan bergantung kepada Allah alam semesta bergantung kepada Allah lam yalid walam yulad dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan jadi tidak punya anak tidak punya orang tua Allah itu tunggal satu tidak punya anak tidak punya orang tua walam yakullahu kufwan ahad dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia dengan Allah itu artinya di surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 sudah faham ya anak-anak materi kita cukup sampai di situ sebelum kita akhiri silahkan nanti anak-anak kerjakan tugasnya di buku paket ini halaman 35 dan halaman 36 halaman 35 dan halaman 36 itu sebagai tugas anak-anak bisa dikerjakan di buku paket ataupun di buku tulis terserah anak-anak semua begitu sudah jelas ya Alhamdulillah Rabbil Alamin kita akhiri kurang lebih ya maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh